Intro Ku kembali di keluarga Tuhan Gembira dan bahagia Ku terhormat mengenal Tuhan Ku beri hatiku padanya Ibu, ayo kita pulang Wah, Ibu ada pertemuan sore ini Kau pergi duluan Ibu akan menyelesaikan ini Baiklah, aku pulang duluan dan menyiapkan makan siap Iya Ayah Bukankah sebelum Ibu percaya pada Tuhan Dia seperti sangat menderita Dan tidak pernah tersenyum Kita selalu tidak mampu berbuat apa-apa Semenjak dia percaya pada Tuhan Penyakitnya membaik Dan dia lebih bersemangat Dan dia bahkan bisa bekerja di ladang Ternyata, percaya pada Tuhan sungguh hebat Itu sungguh benar Bukan hanya kesehatan yang membaik Namun, ku pikir cara pandang dan sudut pandangnya Tentang banyak hal juga telah berubah Dia juga berpandangan lebih filosofis Dan dia lebih berwawasan Ya benar Dia telah banyak berubah Semenjak percaya kepada Tuhan Benar Apapun yang terjadi Selama dia sehat dan bersemangat Itulah yang terpenting Saudari Masuklah Eh, kau di sini Masuklah Silahkan duduk Nama aku Liusen Tahun ini usiaku 78 tahun Aku telah tiga tahun percaya kepada Tuhan Aku beroleh keselamatan dari Tuhan di hari-hari terakhir dalam hidupku Aku bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia dan belas kasihnya Sejak percaya kepada Tuhan Setiap hari aku berdoa kepadanya dan membaca firmannya Aku sering berkumpul dan bersekutu bersama saudara-saudari Serta berbagi pengalaman dan upah dalam kepercayaan kepada Tuhan Hidupku sangat memuaskan dan juga bermakna Dan hatiku merasa gembira dan bahagia Namun Tiongkok adalah negara yang diperintah oleh partai ateis Dan sama sekali tidak ada kebebasan dalam kepercayaan Yang percaya kepada Tuhan akan ditangkap dan dianyai oleh pemerintah komunis Tiongkok Jangan bergerak! Jangan bergerak! Pada tahun 2012, pemerintah melakukan penangkapan besar-besaran terhadap orang Kristen di seluruh wilayah negara Beberapa orang di gereja kami ditangkap Ayo cepat! Bawa mereka bergerak! Rumah mereka digrebek dan mereka didenda Dan ada beberapa saudara-saudari yang menjadi sasaran berbagai hukuman yang kejam dan penyiksaan Mereka dihukum kerja paksa di kamp Pemerintah komunis Tiongkok Tidak akan melepaskan bahkan seorang wanita tua yang berusia 78 tahun, sepertiku Nyonya Beberapa hari lalu ada orang yang percaya Tuhan dari desa kami ditangkap oleh polisi Nyonya tahu tentang itu kan? Inspektur Ma menyuruhku membawa Nyonya ke kantor polisi untuk penyelidikan Dan aku tidak punya pilihan Nyonya Percaya kepada Tuhan itu sungguh membahayakan Nyonya sudah berumur Tidak bisakah melakukan hal lain? Apa harus percaya Tuhan? Wali kota, apa yang kau katakan tidak benar Percaya kepada Tuhan prinsip yang tidak bisa dipertanyakan Kata pepatah membajak sawah urusan manusia hasil panen urusan langit Siapa yang tidak bergantung pada langit untuk makanan kita, untuk hidup kita Semuanya diciptakan Tuhan, manusia pun diciptakan Tuhan Nafas hidup kita ini diberikan Tuhan kepada kita Makanan, barang-barang, angin dan es, hujan dan salju, matahari dan embun, Tuhan yang memberi Ini rezeki dari Tuhan untuk umat manusia Jadi, kepercayaan orang kepada Tuhan adalah prinsip yang tidak bisa diubah Dan itu adalah hal wajar Pemerintah tidak mengizinkan kita percaya kepada Tuhan Dan bersikeras untuk menangkap kita Bukankah ini melanggar prinsip-prinsip langit? Nyonya Partai komunis tidak peduli dengan prinsip langitmu Mereka itu ateis Dan kau percaya Tuhan di bawah pemerintahan kaum komunis Kau pikir mereka akan membiarkan itu Mereka akan menangkapmu, paling tidak menenda atau memencarakanmu Jika itu terjadi, bahkan bisa membuatmu kehilangan nyawa Tangan tidak pernah bisa menjatuhkan kaki Nyonya Jika kau berakhir di kantor polisi Dan polisi menginterogasimu Pastikan untuk mengaku Aku percaya pada Tuhan dan datang ke pertemuan Aku tidak pernah melakukan hal yang melanggar hukum Jadi apa yang harus diakui? Baiklah, ikut aku Aku ikut denganmu Kau tidak perlu ikut Polisianya ingin memahami situasi kepercayaannya kepada Tuhan Anakku Inspektur Nyonya Jangan khawatir Nyonya sudah berumur Dan kami tidak ingin menyusahkanmu Kami membawamu ke sini Hanya ingin memahami apa yang sedang terjadi Setelah selesai, kau boleh pulang Kami dengar kau percaya Tuhan selama beberapa tahun Dan ada kebaktian di rumahmu Jadi beritahu aku Biasanya ada beberapa orang yang menghadir kebaktian Dari desa mana mereka berasal? Siapa nama-nama mereka? Siapa pemimpin gereja tersebut? Inspektur Ma Aku sudah tua Hidupku akan berakhir tidak lama lagi Aku ingin habiskan air hidupku dengan percaya pada Tuhan Apa ini melanggar hukum? Aku mengadakan kebaktian di rumahku Ini tidak mengganggu tatanan sosial Kenapa kau mempersulit orang yang percaya kepada Tuhan? Nyonya Jangan keras kepala Sejujurnya Mereka yang menghadir kebaktian di rumahmu Sudah kami tangkap Karena kau sudah manula Kami ingin memberimu kesempatan untuk menjelaskan Agar kami bisa mudah melepaskanmu Jika kau tidak memanfaatkan ini dengan baik Kami tak punya pilihan selain memencarakanmu Di usia ini Apa mungkin kau bisa keluar hidup-hidup? Inspektur Ma Aku percaya pada Tuhan bertahun-tahun Dan itu saat yang paling bahagia dalam hidupku Ini merupakan kasih karunia Tuhan Jika aku tidak percaya Tuhan Aku mungkin sudah mati Aku tidak mengerti Ibu rumah tangga seperti kami sudah tua dan lemah Dan ingin percaya Kepada Tuhan di usia senjak kami Kami ingin membaca firman Tuhan Memahami kebenaran dan hidup seperti manusia Ini adalah hal yang luar biasa Jadi mengapa kau bersikeras Membatasi kepercayaan kami kepada Tuhan? Mengapa pemerintah Selalu mencari masalah dengan orang yang percaya kepada Tuhan? Pemerintah negara yang begitu besar Mengapa kalian mencari masalah dengan wanita tua yang percaya kepada Tuhan? Nyonya jangan salah paham Terhadap pemerintah negara kita Pemerintah tidak punya pilihan selain Membatasi orang percaya kepada Tuhan Jika masyarakat Tiongkok Percaya kepada Tuhan sepertimu Siapa yang tetap mengikuti partai komunis? Lalu siapa yang akan menjalankan partai? Kami tahu Orang-orang yang percaya pada Tuhan semuanya jujur Dan tidak melakukan hal yang buruk Tetapi kebijakan nasional partai komunis Tidak mengizinkan kepercayaan kepada Tuhan Jadi apa yang bisa kami lakukan? Hidup kami bergantung pada partai komunis Kami harus lakukan yang mereka perintahkan Ini partai ateis dan mereka tidak mengizinkan Kepercayaan kepada Tuhan Khususnya mereka tidak mengizinkan kebaktian di rumah pribadi Ini adalah kebijakan nasional Mengadakan kebaktian pribadi di rumahmu Sama dengan menentang pemerintah Ini bahkan lebih serius dari kejahatan pembunuh Yang membuat kekacauan Kau paham? Sekarang setelah kau jelaskan Aku menjadi mengerti Tidak heran partai komunis Menganiaya orang yang percaya kepada Tuhan Mereka yang melakukan kejahatan Melakukan korupsi dan suap Perempokan dan pencurian dan pelacuran Tidak dipedulikan Dengan cara memerintah partai komunis ini Mana mungkin masyarakat tidak berada dalam kekacauan Sekarang aku paham Alasan masyarakat Tionghoa Begitu suram Dan juga jahat Aku tidak mengerti Apa salahnya percaya kepada Tuhan Wanita tua sepertiku percaya kepada Tuhan Dan kalian sangat ketakutan Kalian mengawasi dan menginterogasiku Apa yang sebenarnya kalian takutkan? Cukup! Jawab pertanyaan kami Karena usiamu Kau pikir kami akan beda Lanjutkan interogasi Baiklah Inspektur Mah Ibuku sudah tua Aku takut dia tidak bisa mengatasi tekanan Iya Inspektur Bisakah kau memberi kami keringanan Dan biarkan kami membawanya pulang? Inspektur Aku mohon padamu Ibumu percaya kepada Tuhan Dan dia bahkan mengadakan kebaktian di rumahnya Itu dianggap sebagai kebaktian ilegal Dan mengganggu tatanan sosial Ini kejahatan yang bisa memencarakan dia Apakah harus dia... Kau pikir dia bisa pulang hanya karena kau bicara begitu? Ini bukan masalah sepele Inspektur Mah Ibuku hanya wanita tua Yang mengarahkan kebaktian kecil di rumah Untuk membaca Alkitab dan firman Tuhan Bagaimana itu bisa disebut pertemuan ilegal Atau mengganggu tatanan sosial? Iya Inspektur Inspektur Mah Kumohon bersikap baiklah Dan biarkan ibuku pergi Inspektur Tolonglah bersikap lunak Ini bukan sesuatu yang bisa kulunakan Kau harus mengerti partai komunis adalah ateis Tidak menoleransi Orang yang percaya kepada Tuhan Mereka akan menghukum siapapun Yang percaya kepada Tuhan Tidak ada gunanya mencoba Beralasan denganku Negara kita sudah lama menetapkan bahwa kekristianan itu sesat Telah memerintahkan Secara tegas menekan dan melarang semua gereja rumah Kami hanya menjalankan perintah Untuk menangkap pengikut Tuhan Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak tahu Tapi Kasus ibumu Belum aku laporkan Jika kau ingin membawa pulang ibumu Ada yang bisa kau lakukan Inspektur Nyonya Tempelkan sidik jari di halaman ini Dan kau bisa pulang Aku tidak mau Omong kosong apa ini? Kau harus menurut Kalian Kalian sangat keterlaluan Kenapa memfitnah orang yang percaya kepada Tuhan Dan memaksa menempelkan sidik jari Bukan kau yang menentukan Partai Komunis menyatakan kau bersalah Terima saja nasib burukmu Baiklah Nyonya Sekarang kau boleh pergi Jangan teruskan kepercayaanmu kepada Tuhan Jika kau percaya pada Tuhan Dan mengadakan kebaktian lagi Kami pasti akan memenjarakanmu Apa kau paham? Dan jika nanti Orang-orang percaya kepada Tuhan Datang ke rumahmu Segera laporkan mereka Setelah dia pulang Jangan biarkan ibu untuk terus percaya Jika dia masih melakukannya Kita bisa hidup susah Ibu 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 Mereka tidak melakukan apapun kepadamu kan? Ayo kita bicarakan di rumah Ibu Kami tahu bahwa percaya pada Tuhan Adalah hal yang baik Masalahnya adalah Partai Komunis tidak mengizinkannya Mereka akan menangkap ibu Karena ibu percaya pada Tuhan Dan memenjarakan ibu Jika masalah itu tidak membaik Nyawa ibu bisa terancam Denda atas penangkapan ini Adalah 3.000 yuan Bagaimana Keluarga kita bisa bertahan Dengan keadaan seperti ini Ibu Inspektur Ma mengatakan Jika dia mendengar ibu Tetap percaya Tuhan Maka hukuman denda saja Tidak cukup Mereka akan menangkap Dan memenjarakan ibu Di usia ini Jika ibu ditangkap Bagaimana ibu bisa menjalaninya? Polisi juga mengatakan Jika ibu terus percaya pada Tuhan Akan ada dampak di masa depan Saat cucu ibu Masuk universitas Mencari kerja Atau mencoba menjadi PNS Ibu Ibu harus memikirkan masa depan mereka Polisi telah mendenda Dan menakut-nakuti kita Kita semua hidup Dalam ketakutan Ini juga Sangat menyulitkan bagiku Partai komunis tahu Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Adalah orang baik Dan kita berada di jalan yang benar Tapi mereka menangkap Dan menganiaya kita Mereka bertentangan dengan Tuhan Mereka melakukan kejahatan Mereka pasti akan dihukum Jangan dengarkan omong kosong polisi Dan menghalangiku Percaya kepada Tuhan Itu dosa terhadap Tuhan Bertahun-tahun aku percaya kepada Tuhan Kita telah menikmati kasih karunia dan berkatnya Kalian semua telah melihatnya Sebagai manusia Kita tidak bisa hidup Tanpa hati norani dan bersyukur Sebenarnya Aku bisa melakukan apa yang kalian inginkan Tetapi karena aku percaya kepada Tuhan Aku tidak bisa melakukan itu Ibu Ibu percaya pada Tuhan Dan kita telah menikmati kasih karunianya Aku tidak menyangkalnya Tapi sekarang pemerintah telah tahu Tentang kepercayaan Ibu Jika Ibu terus percaya Bukankah itu hanya mencari masalah? Sekarang PKT lah yang berkuasa memutuskan Jika Ibu tidak mendengarkan mereka Hidup kita tidak akan tenang Bagaimanapun juga Ibu tidak boleh percaya lagi pada Tuhan Mengapa berkata begitu pada Ibu? Tidak bisa bicara lebih baik Xiu Ying Tolonglah Dengarkan anak-anak kita Mereka menginginkan yang terbaik untukmu Dan keluarga kita Jika kau terus percaya pada Tuhan Dan ditangkap lagi Kita semua akan menderita bersamamu Berapa lama lagi Tubuh tua kita Bisa terus hidup? Jangan buat masalah bagi anak-anak Aku mengerti Partai komunis selalu kejam Dengan orang-orang percaya Mereka telah melakukan segala macam cara yang tidak bernurani Seperti dalam revolusi kebudayaan Mereka bilang orang yang percaya kepada Tuhan adalah kontra revolusioner Entah berapa banyak yang dikritik dan dilenyapkan Keluarga mereka Menghadapi malapetaka bersama mereka Sekarang pemerintah Menganiaya orang Yang percaya kepada Tuhan lebih ganas lagi Jadi dengarkan nasihatku Sementara berhenti dulu untuk percaya Kapas kita sudah matang Daripada di rumah dengan perasaan tertekan Lebih baik ke ladang mematik kapas Pada mulanya Semua orang di keluarga ini mendukung kepercayaanku Tapi sekarang karena ancaman dan intimidasi dari pemerintah komunis Tiongkok Anakku Menantuku Dan bahkan suamiku berusaha menghalangi jalanku Ini sangat menyakitkan Aku sangat lemah Jika ada banyak hal yang terjadi padamu bertentangan dengan gagasanmu Tetapi engkau bisa mengesampingkannya Dan tahu ada tindakan Tuhan di sana Dan di tengah pemurnian Engkau menyatakan hatimu Engkau sudah menjadi saksinya Jika rumahmu damai Engkau menikmati kenyamanan daging Tidak ada yang menganiayamu Dan saudara-saudarimu di gereja menaatimu Bisakah engkau menunjukkan hati yang mengasihi Tuhan? Apakah ini bisa memurnikanmu? Hanya melalui pemurnianlah Kasihmu kepada Tuhan bisa ditunjukkan Dan hanya lewat apa yang terjadi yang tidak sesuai dengan pemahamanmu Engkau bisa disempurnakan Lewat banyak hal negatif dan kesulitan Tuhan menyempurnakan engkau Lewat banyak tindakan Tuduhan iblis dan pengungkapannya Dalam diri banyak manusia Tuhan membiarkan engkau mendapat pengetahuan Dan dengan demikian menyempurnakan engkau Tidak peduli bagaimana Tuhan bekerja Atau lingkungan seperti apa di mana engkau berada sekarang Engkau akan mampu mengejar kehidupan Mengejar perkembangan pekerjaan Tuhan dalam dirimu Dan mengejar kebenaran Engkau akan memiliki pengertian tentang perbuatan Tuhan Dan engkau akan mampu bertindak sesuai kebenaran Inilah imanmu yang murni Dan ini menunjukkan engkau Tidak kehilangan harapan dalam Tuhan Engkau masih mencari kebenaran dalam pemurnian Engkau akan mampu mengasihi Tuhan Dengan sungguh-sungguh Dan tidak akan meragukannya Tidak peduli apa yang dilakukannya Engkau akan melakukan kebenaran untuk menyenangkannya Dan engkau akan mampu mencari kehendaknya Dengan segedap hati Dan memikirkan kehendaknya Hanya inilah iman sejati di dalam Tuhan Ternyata melalui penganiayaan dan kesulitan Tuhan menyempurnakan keyakinan dan kasihku kepadanya Sekarang aku akhirnya mengerti apakah hendaknya Tampaknya apapun yang kuhadapi Selalu disertai maksud baik dari Tuhan Dan aku tidak boleh salah memahaminya Tak lama Polisi datang dua kali membawaku ke kantor mereka untuk ditanyai Mereka mengancam dan mengintimidasiku Melarangku untuk percaya kepada Tuhan Mereka bahkan menyuruh para tetangga untuk mengawasiku Sehingga mereka bisa menangkap lebih banyak saudara-saudari seiman Menantu perempuanku takut akan penganiayaan mereka Dan menyingkirkan buku-buku firman Tuhan milikku Aku tidak dapat membaca firmannya Dan mengunjungi saudara-saudari Aku sering merasa Aku tidak bisa tidur di malam hari Selama jangka waktu itu Aku sering kehilangan saat-saat bahagia Berkumpul bersama saudara-saudari Bibi Liu Bibi Liu Bibi Liu Bibi Liu Saudari Liu, saudari Liu Tidak kuduga bisa bertemu kalian di sini Iya, puji Tuhan Saudara-saudari sangat peduli dengan Bibi Dan berdoa untuk Bibi Syukur kepada Tuhan Bibi, apa kau baik-baik saja? Apa yang terjadi di rumah? Ceritanya panjang Ayo ke sana untuk mengobrol Baik Saat itu polisi membawaku ke kantor mereka untuk menginterogasiku Aku telah dianiaya oleh pemerintah komunis Tiongkok Dan aku memahami beberapa hal Mereka yang percaya kepada Tuhan berada di jalan yang benar Tetapi pemerintah komunis ingin mencari cara untuk menangkap kita Mereka ingin kita berpaling dari Tuhan dan mengkhianatinya Sehingga kehilangan keselamatan darinya Polisi masih mengawasiku Dan mereka ingin menangkap saudara-saudari lain Untuk mengganggu dan menghancurkan pekerjaan Tuhan Pemerintah komunis Tiongkok sangat jahat Bibi Liu Penganiayaan yang Bibi alami ini Tak memungkinkan Bibi memperoleh inti sehari pemahaman tentang iblis sebagai musuh Tuhan Semua ini adalah bimbingan Tuhan Puji Tuhan Benar Jika bukan karena bimbingan Tuhan Aku tidak akan pernah bisa melewati Aku belum bisa membaca firman Tuhan Dan berkumpul bersama saudara-saudari seiman Aku merasakan kehempaan di hatiku Terkadang aku berpikir Pemerintah komunis Tiongkok sangat menentang Tuhan Dan menangkap yang percaya kepadanya Jadi kenapa Tuhan tidak segera melenyapkan mereka Jika dia melenyapkan iblis-iblis partai komunis itu Maka kita akan bebas untuk percaya, untuk menyembah Tuhan Itu akan sangat bagus Bibi Liu Bibi telah dianiaya, telah menderita, dan mengalami pemurnian Kami mengerti mengapa Bibi berpikir demikian Percaya kepada Tuhan di negara yang diperintah oleh sebuah partai ateis Selalu ada bahaya untuk ditangkap Dan kita merasa gelisah setiap hari Selain itu, keluarga dan teman-teman kita disesatkan oleh PKT Dan mereka menganiaya kita Ini sangat menyakitkan kita Dan kita tertindas Kita berharap Tuhan akan segera menghancurkan iblis-iblis dari partai komunis ini Dan dengan begitu, kita tidak perlu lagi menderita seperti ini Iya Jadi mengapa Tuhan tidak melakukannya? Mengapa Dia mengizinkan kita mengalami penganiayaan dan penderitaan ini? Ada makna penting dalam hal ini Dan ada kebenaran yang harus kita pahami Bibi Liu, mari kita lihat bersama apa yang dikatakan dalam firman Tuhan Baiklah Tuhan Yang Maha Kuasa berkata Dalam perencanaanku, iblis selalu berusaha Meremukan tumit setiap langkah Dan sebagai kontras dari hikmatku Ia selalu berusaha mencari cara dan sarana Untuk mengganggu rencanaku yang semula Tetapi, mungkinkah aku menyerah pada rencangan tipu dayanya? Semua yang di surga dan yang di bumi melayani aku Dapatkah rencana tipu daya si iblis mengubahnya? Inilah justru titik temu hikmatku Inilah justru yang menakjubkan tentang perbuatanku Inilah prinsip yang melaluinya seluruh rencana pengelolaanku dijalankan Selama masa pembangunan kerajaan Aku tetap tidak menghindari rancangan tipu daya si iblis Namun aku terus melakukan pekerjaan yang harus aku lakukan Di antara semua hal di alam semesta Aku telah memilih perbuatan iblis sebagai kontrasku Tidakkah ini justru menunjukkan hikmatku? Bukankah ini benar-benar menunjukkan betapa menakjubkannya pekerjaanku? Ketika aku secara resmi memulai pekerjaanku Semua manusia bergerak saat aku bergerak Sehingga orang-orang di seluruh semesta berjalan bersamaku Ada perayaan di seluruh semesta Dan manusia diberi semangat olehku Sebagai hasilnya, si naga merah besar sendiri menjadi kebingungan dan marah karena aku Dan melayani pekerjaanku Walaupun ia sebenarnya tidak mau Ia tidak bisa melakukan apa yang dikendakinya Melainkan harus tunduk kepada kendaliku Dalam seluruh rencanaku Si naga merah besar adalah kebalikan dari diriku Musuhku Dan juga hambaku Karena itulah, aku tidak pernah mengendurkan tuntutanku terhadapnya Karena itulah, tahap terakhir dari pekerjaan inkarnasiku diselesaikan di dalam rumahnya Dengan cara ini, si naga merah besar lebih mampu melayani aku dengan sebaik-baiknya Dan melaluinya, aku akan menaklukkannya Dan menyelesaikan rencanaku Ding Jie, kau baca bagian ini Baiklah Tuhan bermaksud menggunakan satu bagian dari pekerjaan roh jahat untuk menyempurnakan satu bagian dari manusia Sehingga orang-orang ini bisa sepenuhnya memahami perbuatan setan Dan membiarkan semua orang untuk benar-benar mengerti tentang nenek moyang mereka Hanya dengan begitu, manusia benar-benar bisa bebas Tidak hanya meninggalkan garis keturunan setan Tetapi bahkan juga nenek moyang mereka Ini adalah maksud semula Tuhan mengalahkan si naga merah besar sepenuhnya Yaitu supaya semua manusia mengetahui bentuk asli si naga merah besar Melucuti topengnya, seluruhnya Dan melihat bentuk aslinya Inilah yang Tuhan ingin rai Inilah tujuan akhirnya di bumi yang karenanya Dia telah melakukan banyak pekerjaan Dia bertujuan untuk menyelesaikan semua ini dalam diri seluruh manusia Ini dikenal sebagai manuver segala sesuatu bagi tujuan Tuhan Ketika semua orang telah disempurnakan Dan semua bangsa di bumi menjadi anggota kerajaan Maka tibalah saatnya ketujuh guntur bergemuruh Saat ini merupakan langkah maju yang besar menuju ke tahap itu Sergapan terhadap masa yang akan datang telah dimulai Inilah rencana Tuhan Dalam waktu dekat, rencana ini akan terwujud Namun, Tuhan telah menggenapi semua yang telah dikatakannya Jadi jelaslah bahwa bangsa-bangsa di bumi hanyalah kastil di pasir Yang terguncang ketika air pasang semakin mendekat Air zaman sudah dekat Dan naga merah besar akan tumbang di bawah firman Tuhan Untuk memastikan agar rencana Tuhan berhasil dilaksanakan Para malaikat surga telah turun ke bumi Melakukan yang terbaik untuk memuaskan hati Tuhan Tuhan yang berinkarnasi itu sendiri telah bergerak ke medan perang Untuk mengobarkan perang melawan musuh Dimanapun inkarnasi muncul, musuh dihancurkan dari tempat itu Tiongkok adalah yang pertama dimusnahkan Dilululantahkan oleh tangan Tuhan Tuhan sama sekali tidak memberi ampun kepada Tiongkok Bibi Liu setelah membaca firman Tuhan Apakah Bibi mengerti Mengapa Tuhan tidak melenyapkan PKT Yang suka sekali menentang Tuhan Dan secara kejam menganyai orang-orang pilihannya Dia tidak melenyapkannya sekarang Karena dia ingin menggunakannya sebagai kontras Untuk melakukan pekerjaannya Untuk menyempurnakan kita memahami kebenaran Watak Tuhan Untuk dapat membedakan iblis dan menjauhinya Dan menjadi saksi kemenangan Tuhan Ini adalah kemahakuasaan dan hikmat Tuhan Tanpa penganiayaan yang kejam ini Dan penangkapan oleh pemerintah PKT Bisakah kita lihat kekuatan jahat PKT sesungguhnya Dan kebencian dan perlawanan yang terhadap Tuhan Tidak bisa Bisakah kita lihat sifat iblis pemerintah PKT yang kejam tentang Tuhan Dan melukai umat pilihannya Tidak Jika kita tidak dapat melihat dengan jelas inti kejahatan Dan melawan Tuhan dari kumpulan iblis pemerintah PKT Maka kita tidak akan bisa sungguh berpaling Dari pemerintah PKT yang jahat ini si iblis tua Dan kita tidak akan memiliki cara Untuk mengusir kekuatan gelap rezim setan PKT Dan diselamatkan oleh Tuhan Itu benar Tuhan telah mengarahkan rezim setan ini Untuk membantu menyempurnakan orang yang mengasihi Tuhan Untuk membentuk kumpulan para pemenang Dan membawa mereka ke dalam kerajaan Tuhan Ini membuat kita dapat melihat Betapa nyatanya pekerjaan Tuhan Untuk menyelamatkan umat manusia Dan seberapa tulus kasihnya bagi manusia Itu benar Beberapa tahun yang lalu Aku ditangkap oleh polisi Ketika memberitakan Injil Mereka menyiksaku agar mengaku Memaksaku memberitahu nama pemimpin gereja Dan cara pendanaannya Aku mengandalkan Tuhan Dan tak menyerah Mereka menghukumku Tiga tahun didikan ulang melalui kerja paksa Di game kerja paksa Aku tidak bisa membaca firman Tuhan Atau bertemu saudara-saudari Dan polisi menggunakan berbagai cara Untuk menyiksaku Dalam kesakitan Aku berharap agar Tuhan Akan segera menghancurkan PKT Partai yang jahat ini Supaya aku tidak perlu menderita lagi Baru kemudian Melalui doa dan mencari kendak Tuhan Aku tersadar Bahwa Tuhan mengizinkan aku menderita Dalam situasi penganiayaan yang dasyat Oleh pemerintah PKT ternyata memiliki maksud Hanya melalui pengalaman itu Aku dapat melihat dengan jelas Cara pemerintah PKT menindas Tuhan Dan mencelakai orang Dan esensi kejahatannya menjadi musuh Tuhan Aku sungguh membenci mereka Dan menolak serta menjauhi mereka Aku mengarahkan hati kepada Tuhan Hmm Dari pengalaman Aku akhirnya sungguh memahami Wawonang dan kuasa firman Tuhan Seringkali Saat aku dipukuli secara kejam oleh polisi Dan tak sanggup lagi bertahan Firman Tuhan lah Yang membimbingku Memberiku kepercayaan diri Hingga aku bisa berdiri teguh Setelah pengalaman ini berlalu Imanku kepada Tuhan lebih tulus dari sebelumnya Dan aku memiliki beberapa pemahaman yang nyata Tentang maksud baik Tuhan Dalam menyelamatkan umat manusia Kemahakuasaan dan hikmatnya Dan inti dari kekudusan dan kebaikannya Hatiku sekarang Lebih intim dan lebih dekat dengan Tuhan Amin Syukur kepada Tuhan Bibi Liu Menurutmu Bukankah PKT adalah obyek pelayanan dan kontras bagi Tuhan? Iya Tanpa mereka menjadi obyek pelayanan dan kontras Kita tidak akan memiliki kesempatan Melewati situasi yang mengerikan ini Dan akan sulit memperoleh manfaatnya Benar Iya Dari firman Tuhan dan pengalaman nyata kita Kita telah melihat bahwa hikmat Tuhan Benar-benar dilaksanakan berdasarkan tipu daya setan Pemerintah PKT Menggunakan segala macam cara yang keji dan kejam untuk menindas kita Dengan harapan agar kita akan kehilangan iman kita Kita akan berpaling dan menghanati Tuhan Tapi Tuhan menggunakan penindasan dari pemerintahan PKT Untuk menyempurnakan iman kita Dan membuat kita menjadi pemenang Ini adalah kemahakuasaan dan hikmat Tuhan Selain itu Penangkapan dan penganiayaan oleh pemerintah telah membuat orang-orang disingkapkan Ada orang yang sungguh percaya pada Tuhan dan mengasihi kebenaran Yang mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh tanpa ragu Betapapun setan-setan komunis Tiongkok menindas atau menangkap mereka Mereka diselamatkan Dan disempurnakan oleh Tuhan Dan pada akhirnya akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan Dan kemudian ada orang yang pengecut yang tidak sungguh percaya kepada Tuhan Tidak berani untuk tetap percaya Orang semacam itu akan disingkapkan dan disingkirkan Jika Tuhan menghancurkan pemerintah komunis Tiongkok Setelah mereka menindas dan menangkap umat pilihannya Maka tidak akan ada cara untuk menyingkapkan orang yang beriman sejati dan yang palsu Tidak ada cara yang membedakan mereka Kita juga tidak akan memperoleh kesempatan untuk menjalani penindasan dan kesulitan ini Dan disempurnakan oleh Tuhan sebagai pemenang Bibi Liu Menurutmu bukan kehadap makna yang dalam Mengapa Tuhan tidak menghancurkan siatan komunis Tiongkok sekarang? Iya PKT belum menyelesaikan tugasnya Setelah Tuhan membuat kumpulan para pemenang Pekerjaan penghakiman yang telah dimulai di rumah Tuhan ini akan selesai Syukur kepada Tuhan Kemudian Tuhan mengirim malapetaka Memberi upah kepada yang baik dan menghukum yang jahat Iblis PKT ini akan dihancurkan Setelah mendengar persekutuan kalian Aku mengerti Tuhan tidak menghancurkan mereka sekarang Karena Dia sedang membuat kumpulan orang Yang akan menjadi pemenang melalui penindasan mereka Pekerjaan Tuhan dan keselamatan umat manusia sangat nyata Aku tidak tahu tentang pekerjaan Tuhan atau memahami kendaknya Tetapi selalu berharap Agar Dia segera menghancurkan pemerintah PKT Dan menyudahi penderitaan ini Aku begitu bodoh Nantinya aku harus berdoa dan lebih mengandalkan Tuhan Mencari kebenaran dengan baik Menembus pengaruh gelap dari rezim setan PKT Dan menjadi saksi Tuhan di tengah aniaya dan kesulitan Puji Tuhan Syukur kepada Tuhan Bibi dapat memahaminya sungguh luar biasa Bibi Liu Bagaimana Kalau kita atur waktu Ketika Bibi pergi memeti kapas Kita bisa bertemu dengan Bibi sebentar Bagaimana menurut Bibi? Itu bagus sekali Bibi Liu Bawalah pulang buku firman Tuhan ini dan bacalah Puji Tuhan Bagus sekali Lain kali kami akan membawakan Bibi pemutar video Dan membuat salinan beberapa bacaan Dan lagu firman Tuhan ke dalamnya Dengan begitu Bibi akan dapat mendengarkan lebih banyak lirunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ibu Kepala desa pergi ke kota mengadakan pertemuan lalu datang ke rumah kita Dia mengatakan Orang yang percaya pada Tuhan dari desa kita yang ditangkap Semuanya dipukuli dengan sangat kejam Dan mereka semua telah dijatuhi hukuman Ketika dia pergi Dia meninggalkan pesan Jika ibu terus percaya Tuhan Ibu pasti akan ditangkap dan masuk penjara Ibu Jika sesuatu yang mengerikan terjadi pada ibu Bagaimana kita bisa tenang? Ibu Rumah orang-orang percaya pada Tuhan digeledah dan mereka didenda Apa ibu tidak tahu tentang hal ini? Kepala desa baru saja mengatakan Pemerintah akan menyita tanda kontrakan mereka Dan membatalkan asuransi kesehatan mereka Jelas bahwa pemerintah ingin memaksa orang yang percaya pada Tuhan Ke jalan menuju kematian Jika ibu percaya terus Cepat atau lambat keluarga kita akan hancur Aku tidak bisa mengerti Bagaimana bisa kepercayaan pada Tuhan begitu penting? Apa layak untuk dipertaruhkan dan mengambil resiko besar? Iya, Bu Apa yang sebenarnya ibu pikirkan? Mengapa bersikeras percaya Tuhan? Kalian khawatir karena aku percaya pada Tuhan Aku akan dianiaya Dan keluarga akan terlibat Aku bisa mengerti Tetapi kalian tidak percaya kepada Tuhan Dan kalian belum membaca firmannya Kalian tidak paham alasan orang percaya kepada Tuhan Dan betapa pentingnya itu untuk kehidupan mereka Tuhan adalah sang pencipta Dan semua manusia diciptakan olehnya Mempercayai dan menyembah Tuhan Prinsip yang tidak dapat diubah Selain itu Sekarang adalah akhir zaman Manusia menjadi semakin jahat dan bejat Mereka makan, minum, berfoya-foya Dan bertengkar satu sama lain Semuanya suka berbuat dosa Membenci kebenaran Serta menyangkal dan menolak Tuhan Manusia sangat buruk Jika kita tidak bertobat kepada Tuhan Kita akan dihancurkan dalam malam petaka besar Tuhan telah menjadi manusia Untuk menyatakan kebenaran dan menyelamatkan manusia Tetapi PKT sangat membenci pekerjaan Tuhan Sehingga bersikeras untuk menjaga orang percaya kepada Tuhan Tak izinkan orang menerima keselamatan Tuhan Mereka menangkap dan menghukum orang yang percaya pada Tuhan Dan mereka memaksa orang dengan mengancam dan menyita tanah Dan membatalkan asuransi kesehatan mereka Mereka juga menghasut orang lain untuk menganiaya orang percaya Dan bertindak melawan Tuhan Bukan KPKT Mendorong orang-orang ke dalam lubang api Dan mendorong mereka ke neraka Tuhan adalah kasih Dan pekerjaannya bertujuan menyelamatkan manusia Dan menuntun ketujuan akhir yang menakjubkan Dia juga memberikan kasih karunia dan berkat yang begitu banyak Pembatasan dan penindasan PKT Terhadap kepercayaan beragam malah Yang telah menyebabkan begitu banyak masalah dalam rumah tangga Yang pada mulanya baik Ini titik saat kita tidak memiliki satupun hari yang tenang Jika pemerintah tidak menganiaya orang Kristen Apa akan ada akibat seperti ini? Kalian tidak membenci pemerintah Sebaliknya, kalian melawan Tuhan dan bersama mereka Mencoba menghentikanku percaya pada Tuhan Bukankah itu artinya tidak tahu benar dan salah? Jangan bertindak bodoh dan jangan cegak aku Untuk percaya kepada Tuhan Ibu, aku bisa mengerti semua yang ibu katakan Aku tahu percaya Tuhan adalah hal baik Tapi kenyataannya ada di hadapan kita Partai komunis masih berkuasa Mereka tidak akan membiarkan orang percaya kepada Tuhan Mereka akan menganiayanya Jika ibu bersikeras percaya Tuhan Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita selanjutnya? Apapun yang terjadi Ibu tidak boleh percaya lagi Ibu, ibu selalu mudah bernegosiasi Kenapa ibu tidak mau menerima alasan apapun untuk kepercayaan ibu ini? Jika ibu terus percaya pada Tuhan Aku tidak akan berbakti padamu Aku telah menjalani hidup bersamamu dan belum pernah melihatmu begitu keras Mengapa sepuluh ekor lembu tidak dapat menarikmu dari kepercayaanmu pada Tuhan? Kita sudah tua dan tidak berguna Jangan menimbulkan masalah bagi anak-anak kita Kau bisa percaya pada Tuhan lagi Sesudah Partai Komunis tumbang dan tidak lagi menangkap orang percaya Kau tidak mengerti Jika aku mulai percaya saat itu Semuanya akan berakhir Malah petaka besar akan terjadi Dan aku akan kehilangan kesempatan untuk diselamatkan dan disempurnakan oleh Tuhan Dalam hidup aku dapat keberuntungan besar Untuk melihat Tuhan dalam rupa manusia Bicara dan bekerja untuk menyelamatkan umat manusia Apapun yang kalian katakan Aku tidak akan menyerah untuk percaya kepada Tuhan Tidak perlu menasihati aku lagi Ayah Karena ibu tidak mau mendengarkan kita Tetap awasi ibu Dan tidak peduli apa yang ibu katakan Jangan biarkan ibu percaya lagi Musim dingin hampir tiba Dan dedaunan pohon kapas akan gugur Tidak akan ada satu tanaman pun di tanah yang dapat memberikan perlindungan untuk kebaktian kita Sekali lagi aku tidak akan dapat bertemu saudara-saudariku untuk bersekutu tentang firman Tuhan Pada hari-hari berikutnya Pemerintah PKT Terus mengawasiku Nyonya Apakah kau pernah berhubungan dengan orang yang percaya pada Tuhan? Apa mereka datang ke rumahmu? Aku tidak melanggar hukum Dan melakukan kejahatan apapun Kalian menginterogasi, mendendah, mengawasi Bahkan datang ke rumahku untuk melecekanku Ini gangguan yang tidak henti-hentinya Tidak bisakah aku hidup tenang? Jangan salahkan kami Kami hanya menjalankan perintah Jika ada orang yang percaya pada Tuhan datang ke rumahmu Kau harus lapor polisi Kau mengerti kan? Rawat ibumu dengan baik Jangan biarkan dia percaya pada Tuhan lagi Kalau tidak, akan terjadi masalah Keluarga ku dibawa tekanan pemerintah PKT Mereka mengawasiku dan membatasiku dengan lebih ketat Hari-hari yang menyakitkan dan sulit ini Berlanjut hingga lebih dari satu tahun kemudian Ibu, mengapa ibu keluar? Apa ibu berjumpa? Saudara-saudari seiman ibu? Xiao dan Xiao Lu akan kembali besok dari liburan Jadi aku memberikan mereka makanan Aku sudah memberitahu untuk tidak pergi sendirian Tapi ibu tetap tidak mendengarkan Bisakah ibu tidak membuat kami khawatir? Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Ya Tuhan, aku kesakitan Aku merasa sangat tidak berdaya Aku mohon kepadamu untuk menolongku, membimbingku Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Ibu, lihat Dini. Ibu, ibu tidak ingin menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Aku paham perasaan kalian, tapi aku seorang dokter yang bisa kulakukan hanya mengobati penyakit. Aku tidak bisa menyelamatkan nyawa. Tidak adakah yang bisa kita lakukan? Ibu, ibu, ibu bekerja sangat keras sepanjang hidupnya dan belum bisa menikmati keberuntungan. Ketika dia mulai tua, dia ingin percaya kepada Tuhan dan membaca firmannya. Dan kami bahkan tidak memberinya kebebasan untuk melakukan itu. Ibu, aku bahkan bukan manusia. Aku bukan anak yang berbakti, ibu. Seharusnya aku tidak mendengarkan polisi dan menghentikan ibu percaya Tuhan. Ibu, ibu. Aku mengecewakan ibu. Aku mengecewakan ibu. Aku mengecewakan ibu. Ibu, ibu telah sadar. Ibu telah sadar. Ibu. Liuzent. Ibu, ibu telah sadar. Liuzent, akhirnya ku bangun. Akanku panggil dokter. Di mana aku? Ibu, ibu di rumah sakit. Ibu sudah sadar. Dokter, cepat lihat dia. Nyonya, jangan bergerak dulu. Aku akan memeriksa kamu. Ini mujizat. Semua tanda vitalnya normal. Dan tidak ada masalah kesehatan. Itu menakjubkan. Ini benar-benar mujizat. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Aku sudah lama menjadi dokter. Dan belum pernah melihat kasus semacam ini. Jika aku tidak melihatnya sendiri, aku tidak akan berani mempercayainya. Ayah, ini sungguh luar biasa. Iya, benar. Ya Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Ini adalah berkat yang luar biasa. Baguslah, kau telah kembali dan sehat. Aku senang kau telah kembali. Bagus. Kalian bisa melihat, aku baik-baik saja. Iya, benar. Dia bangkit kembali dalam keadaan baik. Bahkan di usia ini, ini sungguh tidak biasa. Nantinya, aku yakin dia akan menikmati rejeki besar. Iya. Iya. Semua orang di desa mengatakan bahwa kau itu sangat beruntung. Iya. Sungguh diberkati. Seperti yang kalian lihat, aku bisa kembali hanya karena keberuntungan, tapi kebenaran yang aku tahu di dalam hatiku. Ini keselamatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan ini adalah kehidupan kedua yang dia berikan kepadaku. Itu benar. Malam itu, Zhang Li yang menelpon dua rumah sakit. Dan setelah dokter menanyakan kondisinya, mereka tidak mau menanganinya. Katanya tidak ada harapan. Kemudian kami berulang kali meminta dokter. Kemudian baru mereka menerimanya. Ketika dokter melihatnya, dia mengatakan mereka tidak sanggup dan ingin kita bersiap untuk hal yang terburuk. Yang menakjubkan adalah, dia bangkit setelah delapan belas jam dalam keadaan koma. Dokter dan perawat bilang ini adalah mukzizat. Sungguh dia diselamatkan oleh Tuhan yang dia percayai. Itu benar. Tadi kau bilang, Tuhanmu yang telah menyelamatkanmu. Aku sangat ingin tahu tentang hal ini. Bisakah kau menjelaskan pada kami? Iya, mari kita bicarakan. Iya, ceritakan pada kami. Selama mengalami penyakit ini, aku melihat beberapa hal dengan jelas. Aku tidak dapat menentukan nasibku sendiri. Dan itu bukan di tangan suamiku, putra, dan putriku, ataupun dokter. Kita diciptakan Tuhan, dan Dia memberikan kehidupan. Kita berada di tangannya, di bawah kuasanya. Jika Tuhan menetapkan kita harus hidup, tidak peduli bencana atau penyakit apapun, andai pun hanya tersisa sehelah nafas, akhirnya kita dapat diselamatkan. Iya. Jika Tuhan menetapkan itu adalah waktu kematian, maka dokter terbaik pun tidak bisa menyelamatkan. Iya, itu benar. Tuhan itu maha kuasa. Kelahiran penuaan penyakit serta kematian ada di tangannya. Tidak ada yang bisa mengubah ini. Sebelum aku percaya kepada Tuhan, kesehatanku benar-benar buruk. Jika bukan masalah ini, ada yang lain. Sudah habiskan banyak uang, tidak bisa sembuh. Kalian semua mengetahuinya. Iya, benar sekali. Aku tidak tahu kapan semuanya akan berakhir bagiku, dan aku melewati setiap hari. Dengan kesakitan. Lalu, ada kerabat yang datang menyampaikan Injil. Saat itulah aku tahu, pada akhir zaman Tuhan yang maha kuasa telah menyatakan kebenaran, dan melakukan tahapan pekerjaan penghakiman dan hukuman. Dia datang menyelamatkan dan memurnikan manusia, untuk mengakhiri zaman tua yang jahat ini, dan membawa orang-orang ke dalam kerajaan Tuhan. Sejak saat itu, aku mulai sering berkumpul dengan saudara-saudari si imanku, dan sering membaca firman Tuhan. Semakin aku membacanya, aku memahami kebenaran. Cara iblis si setan merusak umat manusia, dan cara Tuhan menyelamatkan umat manusia, aku jadi memahami kemahakuasaan Tuhan dan pemerintahannya. Aku menjadi memiliki iman sejati dan bergantung kepada Tuhan. Aku tidak lagi khawatir tentang hidup atau matiku. Aku hanya peduli untuk mengejar kebenaran, dan bertindak menurut firman Tuhan. Di hatiku, aku merasa terbebas. Aku merasa riang. Tanpa ku sadari, aku tidak sakit lagi. Iya. Beberapa tahun ini aku telah percaya kepada Tuhan, aku telah menerima begitu banyak darinya. Kali ini sebelum aku pingsan, aku merasa bumi berputar, jantungku berdetak, dan aku merasa tidak enak. Jadi aku segera memohon kepada Tuhan, Ya Tuhan, apa yang terjadi denganku? Tuhan, ku serahkan diriku kepadamu. Hidup dan matiku biarlah terjadi sesuai dengan rencanamu. Aku tidak menyadari apapun setelah itu. Kemudian, dokter mengatakan bahwa aku tidak ada harapan. Tuhanlah yang menyelamatkanku, yang mengizinkan aku untuk bangkit. Setelah melewati semua ini, aku melihat bahwa nasib orang sungguh berada di dalam tangannya. Selama orang sungguh percaya kepada Tuhan dan mengejar kebenaran, mereka akan dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Bahkan jika mereka menghadapi penyakit atau musibah, Tuhan akan membimbing mereka melewati kesulitan. Mendengar perkataanmu, Tuhan sungguh berkuasa. Percaya pada Tuhan sungguh luar biasa. Iya. Yang dikatakannya sangat luar biasa. Kalian senang mendengar kepercayaan tentang Tuhan. Begini saja, aku akan mulai membaca ayat dari firman Tuhan yang maha kuasa untuk kalian. Bagaimana menurut kalian? Bagus. Ya, mari kita coba. Berapa banyak makhluk yang hidup dan berkembang biak di hamparan alam semesta yang luas, mengikuti hukum kehidupan secara berulang, terus menerus tunduk pada sebuah kaedah yang sama. Orang-orang yang meninggal membawa bersamanya kisah tentang mereka yang masih hidup, dan orang-orang yang masih hidup mengulangi riwayat yang sama menyedihkannya dengan mereka yang telah meninggal. Demikianlah umat manusia tidak bisa tidak bertanya pada diri sendiri, untuk apa kita hidup? Mengapa kita harus mati? Siapa sesungguhnya yang memerintah dunia ini? Siapa yang menciptakan umat manusia? Apakah umat manusia benar-benar terlahir dari alam? Apakah umat manusia benar-benar mengendalikan nasibnya sendiri? Umat manusia tidak mengetahui siapa yang berdaulat atas segala sesuatu di alam semesta. Apalagi asal mula dan masa depan umat manusia. Umat manusia sekadar hidup, mau tidak mau, di dalam hukum ini. Tidak ada yang dapat melepaskan diri dan tidak ada yang dapat mengubahnya. Karena di antara segala sesuatu dan di langit hanya ada satu pribadi, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya yang memegang kedaulatan atas segalanya. Dialah pribadi yang tidak pernah dilihat manusia. Pribadi yang tidak pernah dikenal umat manusia. Dan yang keberadaannya tidak pernah dipercayai umat manusia. Tetapi dialah yang mengembuskan nafas ke dalam nenek moyang manusia dan memberikan kehidupan kepada umat manusia. Dialah yang menyediakan dan memelihara keberadaan umat manusia dan membimbing umat manusia sampai pada hari ini. Selain itu, dia dan dia sajalah tempat umat manusia bergantung demi kelangsungan hidupnya. Dia memegang kedaulatan atas segala hal dan mengatur semua makhluk hidup dalam alam semesta. Dia mengendalikan keempat musim dan dialah yang mendatangkan angin, embun, beku, salju, dan hujan. Dia memberikan sinar matahari kepada umat manusia dan mendatangkan malam. Dialah yang membentangkan langit dan bumi menyediakan gunung-gunung, danau, dan sungai serta semua makhluk hidup di dalamnya bagi manusia. Perbuatannya ada di mana-mana. Kuasanya ada di mana-mana. Hikmatnya ada di mana-mana. Dan otoritasnya ada di mana-mana. Setiap hukum dan peraturan ini merupakan wujud perbuatannya dan masing-masing menyatakan hikmat dan otoritasnya. Siapakah yang dapat meloloskan diri dari kedaulatannya? Siapakah yang dapat melepaskan diri dari rancangannya? Segala sesuatu berada di bawah tatapan matanya. Dan terlebih lagi, segala sesuatu hidup di bawah kedaulatannya. Perbuatannya dan kuasanya tidak memberikan pilihan lain bagi umat manusia selain mengakui bahwa dia memang ada dan memegang kedaulatan atas segala sesuatu. Tidak ada yang lain selain dia yang dapat memerintah alam semesta. Apalagi yang dapat menyediakan kebutuhan umat manusia tanpa henti. Terlepas dari apakah engkau dapat mengenali perbuatan Tuhan dan terlepas dari apakah engkau percaya pada keberadaan Tuhan tidak ada keraguan bahwa nasibmu terletak di dalam pengelolaan Tuhan dan tidak ada keraguan bahwa Tuhan akan selalu memegang kedaulatan atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa mengucapkan ini. Firman ini tidak mungkin diucapkan oleh orang biasa. Tidak ada yang bisa mengucapkan ini. Aku juga pertama kalinya mendengar hal ini. Aku juga. Syukur kepada Tuhan setelah mendengar firman Tuhan yang Maha Kuasa apa pendapat kalian? Firman ini memang luar biasa. Apakah kalian bisa merasakan Tuhan sungguh ada dan Dia memerintah atas segalanya? Aku bisa merasakannya. Iya, aku merasakannya. Orang mengatakan Tuhan mengawasimu dari satu meter di atas kepalamu. Orang melakukan sesuatu langit yang mengawasi. Kehendak langit, nasib manusia ditentukan oleh surga. Menanam urusan manusia, panen urusan langit, dan buat baik dibalas baik. Buat jahat dibalas jahat. Ini menunjukkan keberadaan Tuhan. Dan bahwa Tuhan yang mengatur semua hal, memerintah kehidupan dan nasib manusia. Iya, benar. Kita sudah sampai di umur ini. Pikirkan saja, siapa yang bisa lepas dari rencana surga? Bisakah kalian menentukan nasib kalian? Tidak ada yang bisa. Ketika seseorang dilahirkan, di rumah apapun mereka dilahirkan, pekerjaan apa yang mereka lakukan setelah mereka dewasa, seperti apa pernikahan mereka, berapa banyak anak yang mereka punya, apa mereka kaya atau miskin, apa mereka dalam keadaan sehat, berapa lama mereka hidup. Semua itu ditentukan dan diatur oleh Tuhan. Iya. Kita tidak berhak menentukannya dan tidak bisa memilih untuk diri sendiri, meskipun tidak bisa melihat Tuhan. Kita dapat merasakan bahwa Dia sungguh ada dari pengalaman hidup kita. dan merasakan otoritas dan kuasanya. Kita punya sesuatu untuk diandalkan di dalam hati kita dan tidak lagi khawatir dan prihatin. Dan jika kita bisa mematuhi rencana Tuhan dan ketentuannya, maka kita bisa hidup dengan berkat. Iya, benar sekali. Itu benar sekali. Liu Zhen, kau sudah lebih mengerti sejak percaya pada Tuhan. dulu aku percaya pada nasib. Aku setuju dengan pepatah nasib manusia ditentukan oleh langit dan kita hanya tahu nasib kita saat usia 50 tahun. Ketika semuanya berjalan dengan baik, orang-orang melangkah dengan bahagia. Mereka bilang, nasibmu ada di tanganmu sendiri. Tapi ketika malah petaka atau penyakit datang menyerang, sungguh tidak ada yang bisa kita lakukan. Iya. Terkadang penyakit kecil akan benar-benar mengalahkan kita. Orang-orang sangat tidak berdaya. Mana mungkin mereka bisa mengendalikan nasib mereka sendiri? Liu Zhen, baru hari ini aku mengerti bahwa bagaimanapun juga, nasib orang berada di bawah kendali Tuhan. Iya. Beberapa tahun ini, istriku percaya pada Tuhan dan pemerintah terus membatasinya dan ingin menangkapnya. Di usia yang sudah lanjut, bagaimana dia bisa menahan siksaan mereka? Jadi aku melarangnya percaya pada Tuhan. Kematian dan akhirnya kebangkitannya ini sungguh memperlihatkan sebuah muhzizat dari Tuhan. Ini benar-benar berkat dari Tuhan. Pepata bahwa nasib manusia ditentukan oleh langit sungguh benar. Liu Zhen, Tuhan yang maha kuasa layak telah memberimu kehidupan kedua. Tidak kularang lagi kau percaya pada Tuhan. Aku bersamamu percaya pada Tuhan yang maha kuasa. Mari kita habiskan musim gugur bersama dengan bahagia. Puji Tuhan. Itu mengagumkan. Puji Tuhan. Itu luar biasa. Tuhan. 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 Tuhan.